Ya kita beralih ke informasi emiten berikutnya di mana PT. Elnusa TBK membidik pertumbuhan pendapatan sebesar 10% di tahun 2019 dibandingkan dengan proyeksi sepanjang tahun 2018. Manajemen perseoran optimistis dengan pencapaian proyeksi tersebut sejalan dengan target kontrak jasa hulu migas yang meningkat di tahun depan. Emiten jasa migas PT. Elnusa TBK menargetkan pertumbuhan pendapatan di 2019 sekitar 10% dibandingkan proyeksi realisasi pendapatan sepanjang 2018. Proyeksi tersebut juga mengacu pada pencapaian hingga kuartal 3 2018 di mana emiten berkode saham ELSA ini mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 39,45% secara tahunan. Manajemen Elnusa seperti dilansir media menyatakan optimistis dengan target pendapatan di tahun ini dan tahun depan sejalan dengan kontrak jasa hulu di tahun depan yang diproyeksikan meningkat. Di samping itu bisnis jasa non-asset based melalui engineering, procurement, construction, operation, dan maintenance juga diproyeksi mengalami peningkatan. Di sisi lain hingga kuartal 3 tahun ini Elnusa telah menggunakan belanja modal 430 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!